Jadi tidak ada alasan lagi kita untuk tidak taat kepada Allah. Tidak ada alasan lagi kita untuk bermalas-malas ibadah kepada Allah. Percuma, kita tidak akan menang kalau kita mau melawan Allah SWT. Jadi caranya bagaimana? Kesimpulannya, paksakan diri kita untuk taat kepada Allah. Paksakan diri kita untuk ibadah kepada Allah. Kita harus pandai memanage waktu kita dalam keseharian kita. Mana hak Allah? Mana hak Rasul? Mana hak Quran? Mana hak masjid? Mana hak pasangan kita? Mana hak anak-anak? Mana waktu untuk bekerja? Mana waktu untuk ibadah? Mana waktu untuk istirahat? Semua kita tata dengan rapi. Tunaikan haknya masing-masing. Dan jangan pernah kita tinggalkan ibadah kepada Allah. Yakin ketika hubungan kita dekat dengan Allah. Maka Allah SWT akan nyatakan bahwa kita kekasih Allah. Kalau kita sudah dinyatakan oleh Allah kekasihnya. Sudah cukup. Cukup. Apa kata Allah? Iza habballahu habda. Ketika Allah cinta kepada hambanya. Iza ahabballahu abda. Kala li Jibril. Ya Jibril. Inni uhibbu. Fulana fa'aibbu. Ketika Allah cinta kepada hambanya. Maka Allah katakan kepada Jibril. Wahai Jibril. Aku cinta dengan dia. Aku cinta dengan dia ya Jibril. Kau harus cinta dengannya. Coba bayangkan. Allah perintahkan Jibril untuk mencintai kita. Kenapa? Karena kita dicintai Allah. Lah kalau Jibril sudah cinta kepada kita. Dia pemimpin para malaikat. Dia umumkan kepada seluruh malaikat. Ya ayyuhal malat. Inna allaha yuhibbu fulana fa'aibbuhu. Wahai sekalian malaikat. Allah cinta kepada dia. Allah cinta kepada fulan bin fulan. Maka kalian semua harus mencintai orang tersebut. Apalagi yang kurang. Kalau sudah Allah cinta dengan kita. Malaikat diperintahkan untuk mencintai kita. Kenapa kita masih ragu-ragu lagi. Untuk sungguh-sungguh taat kepada Allah. Maka jangan ragu-ragu. Istiqamah. Terus taat kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kita meninggalkan dunia ini. Inna alladhina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabku. Summa istiqamu. Kemudian dia istiqamah. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Istiqamah. Sampai kapan? Sampai sakaratil maut menjemput dia. Ketika dia akan mati. Taat nazalu alaihimul malaikat. Allah kirimkan malaikat yang bersih. Yang wangi. Membawa kain kafan dari surganya Allah. Membisikkan kepada orang yang istiqamah tadi. Apa katanya? Jangan kau takut dengan apa yang kau hadapi di akhirat nanti. Jangan kau sedih dengan apa yang kau tinggalkan di dunia. Kubur, mahsyar, sirat, mizan. Itu semua akan menjadi tempat-tempat yang indah untukmu. Kenapa? Karena kau mati dalam keadaan istiqamah. Jangan kau takut kata malaikat. Jangan kau sedih. Jangan takut dengan apa yang kau hadapi. Dan jangan sedih dengan apa yang kau tinggalkan. Dan berikan kabar gembira dengan surga. Yang Allah janjikan. Yang Allah sediakan untuk kamu. Aku adalah wali kamu. Pelindung kamu. Pencukup kamu. Baik di dunia. Sampai di akhirat nanti. Di dalam surga. Apa yang memuaskan nafsu kamu. Apa yang kau inginkan. Dan apa yang kau minta. Semuanya disediakan oleh Allah. Karena disanalah. Satu-satunya tempat. Yang Allah jadikan. Untuk memuaskan nafsu manusia. Sepuas-puasnya. Kalau di dunia. Bukan tempatnya. Di dunia. Salah tempat. Kalau kita cari kepuasan nafsu. Bukan tempatnya. Di mana tempat memuaskan nafsu. Tempat memuaskan nafsu. Di dalam surganya Allah. Andai kan salah seorang. Di antara kamu. Allah kasih. Satu gunung emas. Untuknya. Dia sendiri. Bukan satu kampung. Dikasih satu gunung emas. Tidak. Satu orang. Dikasih satu gunung emas. Untuk dia sendiri. Fataman nasaniyah. Dia tetap merasa kurang. Dan dia akan cari. Mana gunung kedua. Untukku. La utiyah saniyah. Fataman nasalisa. Dikasih dua gunung emas. Kurang juga. Mana gunung ketiga. Untukku. Terus seperti itu. Tidak akan pernah puas. Karena bukan tempatnya. Sampai kapan? Sampai manusia masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Baru ngerti. Suma kalla sawfa ta'lamun. Baru faham. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Baru yakin. Latarawunnal jahim. Suma latarawunna ha'ainal yakin. Empat kali Allah katakan. Kamu baru akan faham. Kamu baru akan ngerti. Baru kamu akan melihat. Baru kamu akan yakin. Setelah kamu pindah dari alam dunia. Ke alam barzah. Ke alam kubur. Maka pada saat itu kesempatan sudah berakhir. Manusia akan menyesal. Minta kembali ke dunia. Apa katanya? Lahu la'akhartani ila ajalin karim. Fa'asaddakau akum minas salihin. Ya Allah. Kalau bisa ditunda kematian ini sebentar saja ya Allah. Aku siap menjadi orang yang soleh. Aku siap menyedegahkan hartaku ya Allah. Dan aku siap menjadi orang yang soleh dan taat kepada kamu. Tapi kan gak bisa. Kesempatannya sudah habis. Peluang kedua sudah tidak ada lagi. Disitu baru manusia menyesal, menyesal, menyesal. Dengan penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Kenapa menyesal? Karena saat itu baru melihat. Rabbana abasarna. Ya Allah. Aku baru melihat ya Allah. Wasami'na. Baru mendengar ya Allah. Farji'na na'amal salihan inna muqinun. Kembalikan aku ke dunia ya Allah. Sekarang aku baru yakin ya Allah. Tidak bisa. Sudah cukup Allah berikan peringatan kepada kita. Dikirim para nabi, para rasul. Didatangkan Al-Quran. Diutus da'i-da'i untuk ingatkan kita. Maka jangan buang kesempatan. Segera kembali kepada Allah. Tawbat kepada Allah. Istiqomah. Sehingga kita mati dengan kematian yang indah. Mati dalam keadaan ibadah. Mati dalam keadaan mendapat ridha Allah. Mati dalam puncak keimanan kepada Allah. Itulah kematian yang indah yang kita harapkan. Matanas ala aishihi. Manusia itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka biasakan kita ibadah. Kebiasaan kita jangan maksiat. Biasakan ibadah. Biasakan ta'at. Biasakan selalu zikir lisannya. Matanya memandang yang baik. Fikirannya memikirkan yang baik. Langkahnya melangkahkan yang baik. Telinganya mendengarkan yang baik. InsyaAllah kita mati dalam keadaan khusnul khatimah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.